Sasaran fisik program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD K111 Kodim 1202 Singkawang Salah satunya perehapan puskesmas pembantu segorong ukuran panjang 12 x 6,5 meter Memasuki tahap pemelasteran pagar dan pengecatan pustu segorong Warganes dan Satgas semakin kompak dengan fungsi, peran dan tugasnya masing-masing Anggota Satgas TMMD Rektas K111 Kodim 1202 Singkawang Terus berupaya mempercepat pembangunan sataran fisik Berupa renovasi puskesmas pembantu segorong Desa Setanggaujaya kecamatan seluas Kabupaten Bengkayang Perubahan dan pembuatan pagar pusku segorong terus dikejarkan Hal ini guna memberikan rasa aman dan nyaman yang pasti menjadi dambaan warga Desa Setanggaujaya Pasalnya kondisi bangunan yang rusak tentunya akan membahayakan penghuninya Oleh sebab itu untuk tetap menjaga kondisi bangunan pustu segorong yang aman dan nyaman Maka perlu merawatnya dengan baik dan benar Perehapan pustu segorong dan pembuatan pagar pustu segorong oleh warga dan tim Satgas TMMD Rektas K111 Kodim 1202 Singkawang Di Desa Setanggaujaya kecamatan seluas Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat memasuki tahap pemelasteran pagar dan pengecatan pustu segorong Pustu segorong nantinya memiliki fungsi strategis sebagai suatu kesatuan organisasi fungsional Yang langsung memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada masyarakat di wilayahnya Alasan itulah yang menjadikan pustu segorong sebagai target renovasi dalam sasaran fisik TMMD Rektas K111 Kodim 1202 Singkawang Di kesempatan berbeda dan Satgas TMMD Rektas K111 Tahun 2021 Jajaran Kodim 1202 Singkawang Letkol Infanteri Chondro Edwi Bowo SSM Han menerangkan Bahwa sudah mulai terlihat hasil kerjasama tim Satgas TMMD K111 Tahun 2021 Jajaran Kodim 1202 Singkawang bersama masyarakat dengan kekompakan dan kerjasama Akan menghasilkan bangunan yang baik dan dapat dirasakan masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sotan Kepala Indra disini sebagai pengawas dari kegiatan TMMD Untuk pelaksanaan pembangunan pagar untuk sudah tahap pemelestaran dan pengecetan bangunan postu Harapan dari kami pada tanggal 14 kegiatan sudah terlaksana semuanya Sehingga hasil akhir dari yang diinginkan oleh Komando Atas tercapai Sehingga masyarakat pun merasa senang dan bahagia karena TNI kuat bersama rakyat Keberadaannya sebagai puskesmas pembantu sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa setengah hujaya Dan sekitarnya dalam penanganan dan pencegahan penyakit Tim Liputan melaporkan